Halo assalamualaikum apa kabar semuanya Alhamdulillah sekarang kita bisa ketemu lagi ya walaupun hanya lewat video Mudah-mudahan kalian disana sehat selalu begitu juga dengan saya untuk semuanya Tapi sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah sempatkan untuk menonton video saya Dan subscribe channel saya buat kalian yang baru menemukan channel saya dan suka dengan video saya Jangan lupa untuk like dan subscribe jangan lupa juga klik tombol loncengnya biar gak ketinggalan video dari saya Kemarin saya punya komentar request dari seseorang namanya Maskot Su Kalau gak salah bacanya Maskot Su Halo Mbak Isa saya seorang pemirsa asli Taiwan Kalau ada kesempatan tolong ceritakan sedikit tentang kampung halaman Isa gimana Menjadi TKI di Taiwan apanya suka duka terima kasih Saya juga ucapkan terima kasih ke beliau karena sudah menyempatkan menonton video saya dan mengomentari video saya Tapi saya juga minta maaf kalau saya untuk saat ini saya belum bisa menceritakan tentang kampung halaman saya Dikarenakan sekarang posisi saya masih ada di Taiwan Tapi untuk video kali ini saya mau menceritakan tentang suka dukanya saya selama ada di Taiwan Sekalian saya juga bisa sharing ke kalian supaya kalian tahu suka dukanya seorang TKI atau TKW itu seperti apa sih Karena di luar sana banyak sekali yang memandang kita seorang TKI atau TKW itu cuma dari segi seneng dan bahagianya saja Sedikit sekali yang memandang kita sebagai seorang TKI atau TKW itu dari segi dukanya Dari segi sedihnya susahnya itu seperti apa Nah untuk video kali ini saya mau mulai menceritakan dari segi dukanya dulu Duka yang pertama menurut saya jauh dari keluarga Ya jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, jauh dari anak, jauh dari suami atau istri Kemudian kita juga jauh dari saudara kita Apalagi kalau kita mendapatkan kabar dari salah satu anggota keluarga kita Ada yang sakit terutama orang tua kita atau anak kita Kita pasti sedih, bingung, kepikiran Malam gak bisa tidur, mau makan pun gak enak Karena di saat mereka membutuhkan kita Kita gak bisa ada di sampingnya Kita gak bisa menemaninya Kemudian kita juga gak bisa merawatnya Hal yang bisa kita lakukan Kita cuma bisa mendoakan mereka dari jauh Supaya penyakitnya cepat diangka, cepat sembuh, sehat lagi seperti sediakala Kemudian yang kedua, duka yang kedua Masalah pekerjaan Namanya kerja ikut orang jelas gak enak Karena kita kerja di bawah peraturan majikan kita Jadi kita gak bisa seenaknya seperti di rumah kita sendiri Jadi ada aturan-aturan tertentu untuk kita Untuk para TKI atau TKW Jadi misalnya kita harus bangun pagi jam berapa Terus misalnya lagi kita gak boleh pergi sembarangan Ada juga majikan yang melarang kita Seorang TKI atau TKW ngobrol dengan sesama orang Indonesia Atau sesama PRT yang lainnya Atau mbak-mbaknya yang lainnya Kenapa? Saya juga gak tahu Mungkin majikan kita atau majikan mereka itu khawatir Kewatir kalau kita nanti ngobrolin tentang mereka Jadi curiga Ada yang seperti itu? Ada Coba saja Kemudian yang ketiga Di saat kita sakit Kita harus bisa mandiri Mandirinya gimana? Kita ya harus bisa apa-apa sendiri Kalau misalnya kita punya majikannya yang baik Tentunya majikannya kita Mau mengantar kita Berobat ke dokter dan bayarin Tapi kalau majikannya yang cuek-cuek saja Kita berobat ke dokter sendiri Berangkat sendiri Bayar sendiri Dan segala macam Di saat sakit pun Kita harus kerja Kemarin sempat ada mbak-mbak yang tanya ke saya Tanyanya seperti ini Mbak pernah gak sih Sakit sampai butuh istirahat total Saya jawab Pernah Cuma saya gak istirahat total Karena gak ada yang jaga amat Jadi saya kerjanya dikurangin Misalnya tidurnya lebih awal Kerjanya ya pelan-pelan Sebisanya Kemudian kalau misalnya Saya mau istirahat total Saya harus ambil libur selama Satu hari satu malam Jadi saya bisa tidur di luar Tidak ada yang mengganggu Cara saya seperti itu Kalau misalnya saya benar-benar capek Saya ngambil liburnya Selalu tidur di luar Selama satu malam Kemudian yang keempat Di saat musim dingin Dukanya saya di saat musim dingin itu Karena saya kan ucinya pakai tangan Jadi tangannya itu Semua pada kering-kering Kadang sampai alergi Alerginya itu gatel Sampai pada bengkak Merah-merah Sering banget sampai Saya ke dokter Itu ambil obat Kaki juga seperti itu Kalau musim dingin Pada gatel-gatel Saya sedih Kalau musim dingin Duka yang terakhir itu Kalau kita mendapatkan Nasib yang kurang baik Atau kurang beruntung Setelah kita terbang Kita sampai di negara tujuan kita Kita punya majikan Tapi nasib kita kurang beruntung Misalnya majikan kita itu Rewel Majikan kita itu pelit Atau perhitungan Kemudian ada juga Yang punya majikan jahat Kita sudah kerja capek-capek Tetapi tetap masih di komplain Ada juga yang kerjanya itu Waktunya terlalu panjang Tanpa ada waktu istirahat Kemudian kita makannya di jatah Ada juga yang majikannya itu Main pukul Suka pukul Kalau di antara kita Ada yang punya nasib yang seperti itu Rasanya sungguh berat Waktu yang kita lewati pun Rasanya jadi lambat Kita kerja juga Tidak betah Kalau kalian sudah tidak tahan Lebih baik Kalian lapor ke agent kalian Masing-masing Kalian minta solusi Minta pindah Atau minta jalan yang terbaik Kalau misalnya agent kalian Tidak mau membantu kalian Lebih baik kalian Telepon ke 1-9-5-5 Minta bantuan Kalau memang kalian sudah Benar-benar Tahan ya Pesan saya kalian Jangan sampai kabur Karena kabur itu Resikonya sangat besar Memang iya Gasinya lebih besar Tapi Resikonya Besar juga Nah kurang lebih Tadi cerita dukanya ya Kemudian saya mau cerita Sukanya Dari cerita duka Endingnya ke Happy Atau suka Atau bahagia Sukanya itu Saya Saya pribadi Bisa datang ke Negara orang lain Walaupun Status kita itu Sebagai TKI Atau TKW Tanpa Saya jadi TKI Atau TKW Saya mungkin Nggak bakalan bisa Ke negara Taiwan Atau negara orang lain Kenapa Harga tiket mahal Ya Harga tiket mahal Buat apa Jalan-jalan ke negara orang lain Lebih baik Buat beli beras Nggak tuku uyah Nggak tuku lawu Sigenah Nggak madang waru Dengan Dengan Kita jadi TKI Atau TKW Jadi kan kita bisa tahu Oh adat mereka Seperti ini Oh Makanan mereka Seperti ini Masakan mereka Seperti ini Dan kita juga bisa Belajar Bahasanya mereka Sedikit-sedikit Jadi kita bisa tahu Tentang mereka Kemudian yang kedua Gaji Alhamdulillah Bisa ngenyaur utang Bisa buat Bayar utang Bisa buat Beliin anak sepatu Baju Biayain sekolah Kemudian kita juga bisa Ngasih ke orang tua Walaupun sedikit-sedikit Ngasih ke saudara kita Walaupun sedikit-sedikit Pokoknya Alhamdulillah Alhamdulillah Yang ketiga Di saat kita libur Ya di saat kita libur Kita bisa bebas ya Ibaratnya Kita bisa melepaskan Rasa bosan Rasa jenuh Kita bisa makan Makanan Indonesia Kita bisa ketemu Sama teman kita Kemudian kita bisa Jalan-jalan Pokoknya Melepas penat Karena kita disini Tiap hari itu Isinya kerja 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 Dan kerja Terus yang keempat Apa ya Di saat kita Dapat seripilan Atau pesangon Nasib kurang baik Ada satu bulan Kita minta pulang Itu enggak boleh Karena kita kerja disini Itu sistemnya Sistem kontrak Jadinya Enggak seperti kerja Di Indonesia Pagi minta pulang Sore bisa pulang Itu enggak boleh Seperti itu Enggak bisa Jadi kalian harus Benar-benar Apa ya Pikirkan dulu Secara matang Karena Dukanya itu Ya seperti itu Jangan pikirkan Manisnya dulu Karena setiap orang Nasibnya itu Belum tentu sama Gitu ya Kalau ada yang mau tanya Silahkan tulis di kolom komentar Kalau ada yang Mau kasih saya kritik dan saran Silahkan tulis di kolom komentar ya Insya Allah Kalau saya ada waktu Saya pasti baca Komen kalian Cuma kadang Tidak semuanya Ke replay Karena saya juga sibuk ya Terima kasih Untuk semuanya Sampai jumpa di lain waktu Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum Bye 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 bye